Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi dan tema kali ini kita membahas dalam serial Mesbah Keluarga Mesbah Keluarga adalah satu keluarga berdoa, beribadah bersama-sama dan menjadikan keluarga itu kuat Kenapa keluarga itu kuat? Karena Mesbah Keluarga akan menjadikan sebuah keluarga punya pengalaman bahwa sebenarnya mereka tidak hebat bahwa setiap pribadi berguna bagi yang lain saling membutuhkan dukungan doa dan ternyata doa anak-anak atau doa orang tua bagi anak atau sebaliknya doa anak bagi orang tua itu luar biasa saya teringat waktu anak-anak saya masih kecil dan mereka semua ada di rumah sekarang anak saya sudah besar merantau ke luar negeri semua nah dulu kami ada mesbah keluarga dimana misalnya anak itu ada keinginan mau beli komputer, beli boneka, kami tidak langsung belikan tapi kami masukkan dalam daftar pokok doa waktu mesbah keluarga didoakan nah cukup menarik bahwa misalnya saya punya penghasilan katakan rata-rata sebulan 10 juta ketika ada sebuah kebutuhan yang didoakan oleh anak maka penghasilan saya bisa naik menjadi 12, 13 nah saya tahu betul nih bahwa kelebihan ini adalah jawaban doa si anak jadi saya pun menjadi punya pengalaman bahwa doa anak itu luar biasa sebaliknya anak dia juga punya pengalaman bahwa Tuhan ada Tuhan hidup dia denger doa, dia menjawab doa lalu saya pun jadi punya keyakinan mengeluarkan berkat ini untuk si anak nah anak punya pengalaman bahwa Tuhan ada Tuhan hidup itu satu yang luar biasa hari ini gimana tidak hari ini banyak orang tidak percaya ada Tuhan lalu kalau pergi ke luar negeri atau di dalam negeri pun lingkungan narkoba, LGBT, sosmed, gadget semuanya banyak hal yang tidak benar maka pengalaman ini menjadi bekal kehidupan yang luar biasa bagi anak-anak pengalaman ini tentu menjadi sangat berarti misalnya bagi saya sendiri wow Tuhan jawab doa anak-anak saya maka ketika saya ada masalah, saya ada kebutuhan saya bisa datang kepada anak sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga sekalipun saya berkata anak doakan papa ya papa ada masalah ini doakan papa ya papa mau ada dalam perjalanan yang cukup riskan atau cukup berbahaya ketika anak diminta dengan sungguh-sungguh untuk mendoakan orang tuanya dia dihargai, merasa dihargai sebagai satu pribadi bukan sebagai anak kecil tapi sebagai anak Tuhan sekalipun umurnya masih muda dan badannya masih kecil tapi sebagai pribadi dia dihargai, dia diterima nah ini membuat satu keluarga, satu pribadi dengan yang lain saling membutuhkan, ini bonding, ini ikatan yang kuat yang menjadikan masing-masing orang bahagia karena orang itu bahagia kalau dibutuhkan ketika saling membutuhkan maka wow, keluarga itu atau keluarga kami punya relasi yang sangat kuat beberapa orang bertanya kepada saya pak kok berani-beraninya melepas anak ke luar negeri ya anak saya tiga-tiganya di luar negeri terutama nomor satu, nomor dua itu sejak usia 13 tahun sudah berangkat kenapa saya berani? karena saya melihat mereka bahwa mereka kenal Tuhan punya pengalaman dengan Tuhan, yakin sekali Tuhan ada Tuhan hidup sehingga walaupun kami tidak mengawasi misalnya karena kami berada di Indonesia, anak ada di luar negeri tapi mereka tahu Tuhan mengawasi mereka tidak buka pornografi bukan karena larangan orang tuanya tapi karena kedekatannya dengan Tuhan dia cinta Tuhan, dia takut akan Tuhan takut dalam arti bukan kayak takut setan gitu ya tapi takut berbuat dosa nah ini hal-hal yang dibangun ketika sebuah keluarga mengadakan misbah keluarga yang menjadikannya punya pengalaman Tuhan ada, Tuhan hidup sehingga anak-anak pada era sekarang dimana gadget, sosmed, ada pornografi, LGBT dan segala macam gimana melarang anak coba? maka bukan melarang anak menggunakan gadget tapi membekali mereka dengan nilai-nilai kehidupan dan yang terpenting adalah bahwa mereka percaya Tuhan ada punya pengalaman, dia ada, dia hidup dan itu sangat efektif melalui misbah keluarga mari membangun misbah keluarga keluarga yang berdoa, keluarga yang beribadah dengan demikian mewariskan nilai-nilai kehidupan dari generasi ke generasi dan mereka menjadi orang-orang yang kuat, yang mulia dan berbahagia selamat menikmati